Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara aktifasi resepter sebuah printer Epson Tipenya L110 L1110 Tipenya Bagi teman-teman Yang bingung bagaimana cara aktifasi resepternya Resetter L1110 ini Silahkan simak video kami ini Dan bagi teman-teman yang ingin Memiliki ya resepter kami ini Silahkan hubungi kami di kolom deskripsi Di situ ada nomor WAC ya Biayanya adalah Rp50.000 Aktifasi kami ini Apa namanya resepter kami ini Kita jamin 100% Bisa Untuk Mereset printer Anda ya Nanti kalau Tidak berhasil Maka duitnya akan kami kembalikan Nah itu jaminan dari kami ya Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki resep ini Silahkan hubungi kami Biayanya cuma Rp50.000 saja ya Oke Tapi kalau begitu teman-teman Tidak ingin ya Tidak apa-apa Untuk mengetahui saja Bagaimana cara aktifasinya saja Silahkan Tidak apa-apa ya Kami tidak memangsa Bagi teman-teman Ingin membeli resepter kami Oke Namun sebelumnya ya Sebagai teman Karena disini Pinggir jalan yang besar ya Mohon maaf Karena disini Pembelian yang besar Suara-suara mobil itu Sangat keras sekali Jadi harap di ma'alumi Oke Ini nanti resepter ini Kami kirim lewat WA ya Akcianunya resepternya Dengan cara mentransfer ke rekanan kami Oke langsung saja Cara registrasinya adalah Setelah kami beri resepter ini ya Lewat WA Silahkan copy ya Ke laptop ya Ini laptop ya Silahkan copy ke laptop Kemudian Silahkan Taruh di mana ya Cari yang tempat kosong Atau disirahkan buat folder baru Silahkan Ini ya Ini cara membuat folder baru adalah Klik kanan New Terus folder ya Nah ini folder baru namanya New folder Ini saya menggunakan Windows 7 ya Oke Ini kita masukkan sini ya Reseternya kita masukkan ke dalam folder ini Supaya tidak tercampur dengan File-file yang Ada di Sekitar sini ya Atau di dokumen Anda Ya Pisahkan resepter ini dengan yang lain ya Supaya mudah Untuk Pengoperasiannya ya Supaya tidak bingung Terus Setelah kita masukkan ke dalam folder ya Nah disini tidak ada folder yang lain ya Masuknya yang lain itu ada folder apakah data-data kalian Itu nanti kalau tersampur nanti kalian bingung Nah Ini supaya kalian tidak bingung Tidak tercampur dengan yang lain Aplikasinya yang mana-mana yang kita pakai ya Oke Masuk saja Kita klik kanan ya Extract here Nah bagi teman-teman Kalau tidak ada tulisannya seperti ini ya Silahkan download Aplikasi namanya Winrar ya Winrar Ketika aja di google Download Winrar Nanti Akan muncul disitu Silahkan download Winrar yang terbaru ya Kemudian install Cara installnya adalah Ketika habis kalian download Klik nek-nek-nek saja ya Nanti akan Nanti Setelah nek-nek-nek akan Ginis Nanti akan muncul seperti ini gambarnya ya Munculnya Seperti ini gambarnya Seperti buku gini Oke Sekarang Kita klik kanan ya Klik kanan Extract here ya Atau here Nah ini akan muncul seperti ini Ya ini folder yang Sudah kita extract Munculnya seperti ini Nah kita buka ya Nah yang pertama kita buka adalah Epson L111 Ini ya Ini kemudian Kita klik ADJ PROC ini ya Kita klik Dua kali Maka akan muncul seperti ini ya Bagi teman-teman Jangan bingung ya Ketika muncul Seperti ini Jangan bingung Nah ini ada Tulisan disini ya Hardware ID Nah setiap laptop Beda-beda Hardwarenya ya Ya Kalau laptop saya Akan muncul seperti ini Tipe hardwarenya Adalah ini Setiap laptop Beda-beda ya Jangan disamakan Tapi jangan khawatir ya Setiap Laptop beda-beda itu Jangan khawatir Kita klik OK Saja Nah Dengan terbukanya Seperti tadi Dia otomatis Meng-copy Hardware ID Tadi ya Ini ya Saya klik dua kali lagi ya Nah ini ya Ini hardware ID Dengan kita buka Seperti ini Otomatis ter-copy Ini ya Hardware ini Yang banyak ini ya Otomatis ter-copy Ya paham ya Dengan kita buka IDJ Brock ini Klik dua kali Muncul layar Seperti ini Maka otomatis Hardware ID ini Ter-copy Yang banyak ini ya 1058 Terus ini banyak seterusnya Ini otomatis ter-copy Nah nanti Berguna di Langkah selanjutnya ya Oke Kita klik OK Saja Kita kemudian Kembali dulu ya Kembali Nah sekarang Kita buka KL1110 Ini ya Kita buka Pilih X Ya Pilih X Tapi kemudian Pilih WL Gen L1110 Kita klik dua kali Akan muncul Seperti ini ya Aplikasinya Ini L1110 Kita pilih Lisensi Manager ya Klik 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 Kemudian Muncul seperti ini ya Kita akan Klik ADD disini ya Klik ADD Lisensi Nah Sekarang akan muncul Seperti ini Silahkan disini Isi ya Dengan nama anda ya Kalau saya Namanya Saya klik disini Namanya adalah Budi komputer ya Saya tulis huruf besar saja Budi Komputer Ini terserah saja Silahkan isi Sembarang atau Nama anda ya Kalau nama saya ini Nah disini kan ada Tulisannya Hardware ID Nah sekarang Kita tinggal Klik kanan ya Disini Klik kanan Menggunakan mouse kita ya Di lubang ini ya Klik kanan Nah akan muncul Seperti ini Nah disini Berguna Penggunanya tadi ya Ketika kita klik ADJ PROC tadi Muncul Hardware ID Dia otomatis Terkopi Sekarang Kita tinggal Klik Paste saja Disini ya Karena sudah Otomatis Mengkopi Nah ikuti saja ya Ikuti saja langkah Seperti ini Klik di lubang ini Kemudian Klik Paste Nah ini Ya Otomatis terkopi Lisensi yang ada Di ADJ PROC tadi ya Kemudian langkah selanjutnya Kita klik Save Kemudian Kita klik Create Lisensi key ya Kita klik saja Akan muncul Seperti ini Oke Successful Generate In folder Nah kita klik saja Ini oke ya Nah ini sudah Registrasi Presenter kita ini Sudah Titik akhir ya Keluarkan semuanya Aplikasi yang ada Di layar ya Nah Sekarang Kita Lihat disini ya Disini ya Nah apa yang kita Tulis tadi ya Apa yang kita tulis tadi Saya klik Kita tulis nama Bodi komputer Maka akan muncul disini Bodi komputer ya Di Nah ini Munculnya disini ya Oke Exe Atau di dalam Folder Weekend ini ya Akan muncul Nama anda disini ya Kalau nama anda A Maka akan muncul A disini Sekarang kita Klik dua kali Di folder ini Disini Akan muncul Lima ya Lima Fold Lima File disini ya Kalau kurang dari lima Berarti Dia dimakan virus ya Cara mematikan Antivirusnya Adalah ada disini ya Ada disini Di pojok kanan Disini agak Biasanya kalau Windows 10 Klik disini ya Klik disini Nanti disini ada Tulisan Windows security Silahkan cari disini Nah karena saya Gini menggunakan Windows 7 Tidak ada disini ya Ya Silahkan matikan Windows security nya ya Dengan cara meng-op Nah untuk cara Mematikan ya Karena ini saya Windows 7 Saya tidak Bisa Mengajari ya Sejahatkan Klik Klik di google ya Cara mematikan Windows security Nanti Ada disitu ya Cara mematikan Jadi saya tidak Memberikan Tutorial Cara mengatikan Windows security Ya Jadi jangan Bingung ya Kalau disini Tidak muncul Dua Empat Lima 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 file disini Maka dia Termakan oleh Windows security Atau Antivirus yang lain Ya Pastikan disini Munculnya Lima Ya Oke Makanya Sebelum kita Lakukan ya Registrasi ini Silahkan matikan Terlebih dahulu ya Silahkan matikan Terlebih dahulu Windows security Yang ada di laptop anda ya Ya Pertama ya Pertama ya Pertama sebelum kita Registrasi tadi ya Matikan terlebih dahulu Windows security Yang ada di laptop anda Cara anda matikan Ada disini ya Yang ada Gambar panah ini Kita akan klik disini Ada tulisannya Windows security Nah Silahkan klik disitu Nah Kita lanjut ya Kita lanjut Kita Blok ini ya Ini Ada lima file Silahkan Blok Kemudian Copy ya Setelah kita copy Kita Kembali Ke Aplikasi yang awal ya Yang ini ya Epson L 1110 Resetor Nah titik kita buka disini ya Ini kan ada muncul Tiga file ya Nah kalau tiba-tiba Disini ya ADJ proc nya hilang ya Kenapa Punya saya kok hilang ADJ proc nya Nah itu termakan sama Ini tadi ya Antivirus yang ada disini Windows security ya Atau Antivirus APAS Atau Yang lainnya ya Itu Itu termakan virus Aplikasi Resetor anda ya Tapi jangan khawatir Karena kita beri Tadi itu dalam Folder Folder Rare ya Jadi tidak Hilang Aplikasinya ya Jadi silahkan Extract kembali Lakukan cara Dari awal ya Nah Cara Aktivasi dari awal Karena ADJ proc nya Hilang tadi ya Oke sekarang kita Paste saja Disini Paste Nah sekarang menjadi Banyak disini ya Tadi Tiga Sekarang menjadi Banyak seperti ini Nah sekarang Ya Baru kita klik ADJ proc ini Klik dua kali Nah akan muncul Seperti ini Nah ini The Di aplikasi Has Pin registrasi Tubuh di komputer Nah Kalau nama kalian tadi A Berarti disini akan muncul A ya Tergantung kita kasih nama Apa disini Yang tadi itu ya Akan muncul seperti ini Karena tadi saya kasih nama Budi komputer Maka tulisannya disini Budi komputer ya Kita klik ok saja Nah Proses aktifasi Sudah selesai Sudah muncul Sudah muncul resetternya Tinggal kita menggunakan Reset Ini ya Untuk Mereset Printer L1110 Jadi Ini kan Perhatikan Kalau Lampu seperti ini Ini tandanya Minta di Reset ya Nah untuk Meresetnya Nanti kita Buatkan video tersendiri ya Untuk cara Mereset L1 Printer episode L1110 Demikian ya Semoga Bermanfaat Wabillahi Topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh